Kita ke kabar lainnya pemirsa, DPR RI menetapkan sejumlah putusan dalam sidang paripurna yang dikelar di Gedung Nusantara DPR RI pada selasa siap. Salah satunya DPR akan mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Undang-Undang hari ini. Sebanyak 119 anggota DPR yang hadir dalam sidang kali ini juga akan menetapkan keputusan terkait persetujuan permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI pada sejumlah pemain syapak bola keturunan asal Belanda. Selain itu, DPR RI juga diagendakan untuk melakukan pengambilan keputusan atas laporan Komisi 11 atas hasil pembahasan uji kelayakan calon deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Lalu akan ada pula penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2023. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terima kasih.